Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab patik mohon diampun. Tengku Mahkota Johor akhirnya muncul semula. Akhirnya membuat satu lagi pengumuman yang pasti akan membuatkan rakyat Malaysia lebih bersemangat. Lebih mau melihat supaya Malaysia semakin ke depan, semakin dihormati. Dan semakin menjadi kuat di rantau Asia, Tenggara, Asia dan seluruh dunia lah. Terbaru, Baginda. Baginda mengumumkan supaya memperkenalkan FFP di negara ini pada tahun depan. Itu kata Tengku Mahkota Johor. Tangkap layar komen TMJ terhadap hantaran kerjasama di antara KLC TFC dan KADIS-CF. Pemilik Johor Dalta Azim Tengku Ismail Sultan Ibrahim sekali lagi mencadangkan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FFM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mengimplementasikan peraturan Financial Fair Play FFP di negara ini tahun depan. Selain cadangannya, cadangan untuk pengurusan keuangan yang adil itu yang pernah disarankan beberapa tahun lalu, Tengku Mahkota Johor TMJ tersebut juga menyarankan supaya FFM dan MFL mengutamakan pembangunan bakat di akar umbi pasukan bola sepak di negara ini. Katanya, kelab bola sepak di negara ini tetap perlu usahakan sendiri aspek lain termasuk dana, pembangunan akar umbi dan infrastruktur. Baginda bertitah PJ City, Petaling Jaya City, jalin kerjasama dengan Manchester City. Di mana PJ City pada hari ini, saya sudah bekerjasama dengan banyak klub. Borussia Dortmund di Jerman, Juventus di Itali, Citigroup Valencia di Spanyol dan Sapporo di Jepun. Baginda bertitah lagi, tetapi kami hanya berkongsi kepakaran. Pembangunan dan perancangan saja. Kelansungan kelab, strategi komersial, duit, pembangunan akar umbi dan infrastruktur semua kena buat sendiri. Baginda juga turut bertitah, tiada orang akan tolong kita. Sebab itu saya cadangkan tahun depan. FAM dan MFL untuk melaksanakan peraturan financial fair play. Dan setiap pasukan mesti ada program akar umbi, wajib tulisnya. Komen TMJ itu hadir di laman Instagram Bola Sepak Malaysia Football League berikutan kerjasama yang dijalan, jalinkan oleh Kuala Lumpur CTFC dan kelab La Liga Spanyol Cadiz CF. Kata TMJ lagi, ia bertujuan untuk mengawal dan mendisiplinkan pasukan-pasukan berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Baginda bertitah, jadi tiada lebihan perbelanjaan dan tak bayar gaji pemain. Demi kelab untuk bertahan lama, kerana tak semua kelab ada keistimewaan, sapu duit kerajaan setiap tahun, tulisnya lagi. Denyot Nadir, suara rakyat bergemar di channel ini. Setiap kali Tengku Mahkota Johor bersuara, saya excited. Setiap kali Tengku Mahkota Johor buat satu cadangan, saya sangat terasa kagum. Respek dengan pandangan jauh daripada Tengku Mahkota Johor ini. Kita berharap seluruh pasukan bola sepak Malaysia akan menjadi seperti JDT Satuari nanti yang sangat-sangat maju. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyot Nadir, suara rakyat bergemar di channel ini. Tak payah nak tunggu lama untuk Perdana Menteri jawab semua dakwaan yang salah daripada Muhyiddin Yassin. Kali ini Muhyiddin kantoi, habislah kali ini. Kalau ada lagi nak percaya kepada Muhyiddin, memang yang betul-betul percaya. Setiap sungguh-sungguh kepada dia lah. Kerana dengan pendedahan bukti ini, saya pun tak tahu lagi lah. Kalau ada lagi orang percaya, siapa yang salah, siapa benar, kita dah tahu. Ternyata, kalau betul Perdana Menteri ini akan tunjukkan bukti ini. Muhyiddin rasanya susah lah. Susah lah kali ini. Belda punya peneroka, pasti akan tahu siapa benar, siapa salah. Siapa yang bohong, siapa yang munafik, siapa yang sebab Muhyiddin pernah datang munafik. Kita tengok siapa munafik. Ini dia, tuan-tuan dan perempuan. Kasih share kepada ramai-ramai biar semua tahu siapa betul, siapa salah. Jangan lupa, saya beritahu kamu. Ini tolong share supaya semua yang tahu bahawa Perdana Menteri adalah ada bukti yang bakal membuat Muhyiddin menangis. Akhirnya, Perdana Menteri menunjukkan bukti tanda tangan beliau bahawa tanda tangan Anwar Ibrahim lah, bukan Muhyiddin punya tanda tangan. Bukti tanda tangan hapus hutang peneroka pada hari ini. Perdana Menteri, Datu Sri Anwar Ibrahim akan menunjukkan bukti bahawa beliau lah dan bukan Muhyiddin yang telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang pelda, hutang peneroka pelda esok. Dan Anwar berkata, Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Malaysia Madani ini, yang selalu dicakap macam-macam, akhirnya satu persatu dia buktikan. Satu persatu tentang judi, mana ada mana Muhyiddin dulu kata nak saman. Tak ada pun. Apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, keluarkan bukti. Ada orang yang, bukan Anwar Ibrahim yang keluarkan bukti, tapi ada seorang datang kepada SPRM, mengeluarkan bukti, semua jadi senyap. Kali ini, sekali lagi, Anwar Ibrahim beri bukti. Dia kata, saya boleh bawa. Tak perlu tunggu 24 jam. Dalam 12 jam, saya boleh. Memang saya tanda tangan. Kata Anwar Ibrahim, pada 27 Jun yang lepas, kata Perdana Menteri kita ini. Mana nak letak muka Muhyiddin yang kata dia tanda tangan. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Mahiaddin Mat Yassin tak buat kerja. Tak tahu. Kata Anwar Ibrahim. Apa yang Mahiaddin Mat Yassin buat waktu Perdana Menteri? Katanya, kamu Muhyiddin cabar begitu. Baik. Saya tunjuk bukti. Saya tanda tangan pelupusan hutang 990 juta. Katanya, dia kena minta maaf. Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kepada media, selepas beliau menghadiri majlis sambutan mahal hijrah 1445 hijriah, berpaduan Tanjung Karang di Kampung Raja Musa di Tanjung Karang malam tadi. Sekarang, sekarang kita nak tengok Mahiaddin Mat Yassin ada keberanian kah? Dah teluk kah nak minta maaf kepada Perdana Menteri? Dia dah telajak perahu, kata macam-macam. Sekarang Anwar bakal bawa dokumen yang dia yang tanda tangan. Bukan Anwar yang, bukan Muhyiddin yang tanda tangan. Tapi, Anwar yang tanda tangan, dia bawa bukti bahawa dia yang tanda tangan untuk pelupusan hutang sebanyak 990 juta. Nah, Muhyiddin nak lari mana lagi? Saya pikir Muhyiddin tak boleh lari mana lagi dah. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Muhyiddin Mat Yassin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang peneroka pelda yang berjumlah 8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Mahyiddin Mat Yassin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat yang bertahari ke-18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Patmesin. Nah, sekarang buku bertemu ruas. Hari itu, Mahadir minta Anwar untuk buktikan. Anwar bawa bukti ke mahkamah. Kali ini, Mahyiddin Mat Yassin pula cabar Anwar untuk buktikan. Dan esok, Anwar, Perdana Menteri kita yang kita kasihi, akan membawa bukti bahawa dia yang tanda tangan untuk penghapusan pelupusan hutang itu sebanyak 990 juta itu. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditanda tangani mengatakan bahawa beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang peneroka pelda bernilai 8.3 bilion. Nah, sekarang ada buktinya. Justru, sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam esok, Anwar berkata, beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan, KSB, iaitu Datuk Johan Muhammad Mahmud Merikan untuk menyerahkan bukti berkenaan. Sekarang, bergantung kepada Datuk Johan Mahmud Merikan untuk menyerahkan bukti itu. Perdana Menteri berkata, InsyaAllah, sebelum saya ke Vietnam esok, saya akan telefon KSB dan akan bagi bukti itu. Saya nak dia, yaitu Muhyiddin, minta maaf secara terbuka, katanya. Lebih baik minta maaf daripada anak-anak saman teruk lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang pelda. Katanya, hanya dalam belanjawan Madani 2023, beliau menyerahkan sebanyak 990 juta ringgit Malaysia peruntukan awal bagi melupuskan hutang peneroka pelda yang berjumlah 8.3 bilion ringgit Malaysia itu. Inilah yang paling saya suka. Inilah yang paling rakyat negara Malaysia suka. Bukan hanya cakap sembarangan, semburono, suka hatinya dakwah itu ini, suka hatinya menuduh itu ini, tapi tak ada bukti. Nah, kali ini Perdana Menteri, Datu Sri Anwar Ibrahim ada bukti. Mungkin Muhyiddin lupa bahwa Anwar ini, Menteri Keuangan, bahwa Anwar ini Perdana Menteri, dia Menteri Keuangan. Dia ada semua fail-fail itu. Takkanlah dia tak tahu. Dia pun pernah jadi Perdana Menteri. Kecualilah Muhyiddin tak pernah tengok fail-fail keuangan. Kecualilah Muhyiddin tak pernah buat kerja sebagai Perdana Menteri yang bagus. Tapi tak. Saya rasa Muhyiddin tetap sudah buat kerja dengan bagus. Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan, 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 subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Nampaknya seluruh Malaysia sekarang ini meluap-luap kemarahan kepada individu-individu dan parti-parti dan juga semua yang bekerjasama mempertahankan perbuatan menderhaka yang telah dilakukan dengan terang-terangan tapi tidak diakui, tidak mengaku bersalah, malah mempertahankan diri. Kemudian dipertahankan pula oleh mereka-mereka yang seolah-olah tak faham tentang perlembagaan. Tapi sebenarnya ada di antara mereka pernah jadi menteri. Menteri yang mustahil tak tahu tentang perlembagaan negara Malaysia. Nah, terbaru ada satu amaran yang keras diberikan kepada semua penderhaka-penderhaka ini. Di dalam sinar harian, jangan sentuh kedaulatan institusi diraja. Saya setuju. Tak kiralah kamu siapa, besar mana pangkat kamu, hebat mana pun kamu, kalau kamu tinggal di Malaysia, tetap dengan perlembagaan rukun negara Malaysia. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kerana itu, jangan sekali-kali cuba-cuba tunjuk hero nak menang, tunjuk hero nak cuba untuk memancing undi atau menunjukkan bahawa kunun-kunun-kunun lah hampa itu pandai sangat sampai menyentuh kedaulatan institusi diraja. Ini jangan sentuh kedaulatan institusi diraja satu artikel daripada sinar harian. Berita penahanan Menteri Besar Kedah yang sekarang ini famous di seluruh dunia, Datuk Seri Muhammad Sanu Simat Nor pada awal pagi selasa lalu, sedikit sebanyak telah menjentik fokus rakyat Malaysia terhadap musim pilihan raya PRN di enam buah negeri. Isunya telahpun tercetus apabila pengarah pilihan raya peringkatan nasional dengan sengaja, dengan sedar, didakwa telah mengeluarkan perkataan penghinaan berbentuk hinaan menggambarkan, memperlekehkan penghinaan terhadap institusi diraja negeri Selangor menerusi ucapan beliau dalam satu cerama politik minggu lalu. Sungguh-sungguh tak disangka sanggup sanusi berkata begitu dan kemudian mempertahankan diri pula dan dipersalahkan pula media. Kononnya, ucapannya telah diputar belit. Kalau ucapan itu diputar belit, takkanlah Dewan Diraja Selangor nak buat laporan polis. Takkanlah mereka itu tak bijak sampai buat laporan polis. Takkanlah Sultan Selangor sampai mengeluarkan kita bahawa isu itu belum selesai. Walaupun pesuruh jaya pas telah datang menyembah kepada Sultan Selangor menghadap Sultan Selangor untuk pastinya membincangkan perkara itu. Dan setelah itu sejurus selepas itu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kemudian Menteri Undang-Undang juga Reformasi Institusi Azalina Osman juga turut berkata bahawa dengan memohon maaf isu itu tidak akan selesai begitu sahaja. Saya setuju. Tak bolehlah buat salah minta maaf selesai. Buat salah minta maaf selesai. Mungkin itu boleh kepada orang biasa alih-alih politik yang sama taraf. Tapi untuk menyentuh institusi diraja kedaulatan diraja jangan sekali-sekali siapa kamu sanusi untuk menyentuh mempersoalkan kebijaksanaan Sultan Selangor. Video ucapannya yang tular itu dikatakan telah menghina Sultan Selangor sewaktu beliau membandingkan perlantikan Menteri Besar Kedah iaitu beliau sendirilah kononnya dia itu hebat dengan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor Berikutan itu lebih daripada 50 laporan polis telah dibuat oleh pelbagai pihak di seluruh negara Malaysia termasuklah Dewan Diraja Selangor Laporan polis itu dibuat oleh pelbagai pihak sekaligus kertas siasatan terhadap Muhammad Sanusi telah dibuka berhubung dakwaan yang menyentuh isu tiga agama raja dan kaum atau bangsa race sehari sebelum penahanan satu titah daripada Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Indonesia bahawa perkara membabitkan Muhammad Sanusi yang didakwa menghina institusi derajat Selangor belum selesai titah baginda yang dimuat naik di Facebook Royal Selangor Office Selangor Royal Office itu ada menyatakan baginda telah berkenan untuk menerima mengadap pesuruh jaya pas negeri Selangor Datuk Dr. Ahmad Yunus Sahiri dan ketua polis Selangor Datuk Hussein Umar Khan di Istana Bukit Kayangan dipahamkan pertemuan itu membincangkan kenyataan oleh Menteri Besar Kedah tersebut dalam satu cerama di Selangor baru-baru ini yang dianggap telah menghina institusi diraja Selangor kemuncak episode berlaku apabila Muhammad Sanusi 49 tahun hadir ke Mahkamah Session Selayang pada pagi Selasa dengan dua pertuduhan dua pertuduhan saya terkejut juga sebab pertuduhan pertama saya sudah agak iaitu mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Bersar Selangor dan yang kedua yang saya tak sangka bahawa beliau juga telah menyentuh tentang penubuhan kerajaan perpatuan oleh titah ataupun nasihat daripada yang dipertuan agung buah pikiran daripada yang dipertuan agung dipersoalkan pula oleh Sanusi beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah ekoran kejadian terhadap Menteri Besar Kedai itu sedikit sebanyak membuka mata semua pihak yaitu setiap orang tidak sepatutnya menyentuh atau memandang ringan soal kedaulatan institusi diraja sedia maklum Malaysia merupakan negara yang unik dan dalam hierarki persekutuan menunjukkan raja-raja pemerintah dan yang dipertua negeri berada di posisi paling atas melebihi kedudukan mana-mana pemimpin Waima Perdana Menteri oleh itu sebagai rakyat Malaysia yang taat dan prihatin kita jangan sekali-kali mencemar kedaulatan institusi diraja sehingga mencetuskan polemik di segenap negara tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian ini pengajaran yang amat penting untuk semua ahli politik tak kiralah pembangkangkah kerajaankah tak kiralah tapi jangan pandai-pandai jangan cuba-cuba untuk mencuba-cuba satu yang salah diisi undang-undang apalagi mencuba-cuba pula untuk menghina memperleke dan mempersoal kewibawaan baginda-baginda raja-raja Melayu daulah tuanku ampun tuanku beribu-ribu ampun sebab atik mohon diampun denyut nadi suara rakyat bergemar di channel jangan lupa tekan dan subscribe like dan share kita jumpa lagi bye bye